Selamat malam untuk kita semua, perkenalkan saya atas nama Angelina Kertini-Jani dengan NIMS 1803030059. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana kelas B semester 5 jurusan Sosiologi. Pada video kali ini, disini saya akan menjelaskan atau mereview isi buku yang berkaitan dengan gerakan hak disabilitas. Pada bagian pertama disini, saya akan menjelaskan tentang mengatasi disabilitas. Polio tiba di Amerika Serikat pada tahun 1800-an meskipun awalnya tidak meluas, namun pada tahun 1916 terjadi epidemi dengan 27.000 kasus yang menyebabkan 6.000 kematian. Penyakit itu tampaknya sangat kejam karena sering menyerang orang muda, biasanya berusia antara 5 dan 19 tahun. Dr. Jonas Salk mengembangkan vaksin polio pada tahun 1954 yang membantu memerantas penyakit di Amerika Serikat dalam beberapa tahun. Pendampak Law Haris 1986 melaporkan bahwa 17 persen penyandang disabilitas tidak makan di restoran selama tahun sebelumnya. Ini dibandingkan dengan 5 persen orang tanpa disabilitas. 1 dari 8 penyandang disabilitas tidak pernah pergi ke toko bahan makanan dibandingkan dengan 1 dari 50 orang tanpa disabilitas. Hampir setengah mencatat hambatan transportasi umum, 2 per 3 menganggur namun jumlah yang sama bersedia bekerja. 7 apa yang mencegah mereka mengambil pekerjaan, jawabannya termasuk perasangka dari pemberi kerja dan hambatan fisik di tempat kerja. Ronald Vergan telah menunjukkan dia dan solusin ahli lainnya ke Dewa Nasional Cacat segera berganti nama menjadi Dewa Nasional Disabilitas atau NJD. 13 orang ini pertemuan pada bulan Februari tahun 1988 di sebuah kamar hotel di Wangsiton. Di sana mereka akan membuat undang-undang nasional. Di sini Lisa Card yang berusia 19 tahun adalah salah satunya. Suatu hari di tahun 1988, Lisa yang mengidap kerebal palsi ingin menonton film di sebuah teater di Tacoma, Wangston. Tetapi ketika dia mendekati loket tiket di kursi rodanya, untuk membeli tiket pemiliknya menolak untuk mengambil uangnya. Kondisinya terganggu, termasuk ketidakmampuannya untuk berbicara dengan jelas. Selama kesaksiannya di Sidingsenat Amerika Serikat, Lisa berbicara tentang kekecewaannya. Saya tidak menangis di luar, tetapi saya menangis di dalam. Saya hanya ingin bisa menonton film seperti orang lain. Anggota Dewan segera setuju. Mereka telah diberi kesempatan untuk membawa perubahan serius bagi bangsa penyedang disabilitas. Mereka tidak bisa memprediksi berbulan-bulan yang panjang bahkan bertahun-tahun mendatang dan apa yang akan mereka capai. Baik, pada bagian kedua di sini, saya akan menjelaskan tentang dikirim ketaatan sejak awal penjajahan mengeluarkan undang-undang untuk melindungi penyedang disabilitas. Di Ploymont Koloni, sebuah undang-undang disahkan pada tahun 1336 untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak lagi berbadan sehat. Itu berlaku untuk semua pria yang menyediakan layanan militer untuk kolonil. Sebuah undang-undang masjidus yang disahkan pada tahun 1694 mewajib setiap kota untuk melakukan perawatan yang efektif dan membuat ketentuan yang diperlukan untuk bantuan, dukungan, dan keamanan. Namun, pada awalnya, hanya ada sedikit lembaga yang menyediakan perawatan bagi masyarakat. Untuk memenuhi undang-undang semacam itu, Serif setempat mungkin percaya bahwa perlu untuk menahan seseorang dengan gangguan mental di dalam ruangan terkunci atau bahkan di penjara untuk perlindungan mereka. Di beberapa komunitas, kerajaan lokal memungkinkan pengumpulan uang untuk penyandang disabilitas kemiskinan. Beberapa komunitas untuk membatasi tanggung jawab mereka mengisahkan undang-undang terhadap orang luar penyandang cacat. Orang asing dengan disabilitas atau penyakit mental seperti itu mungkin diancam dengan cambuk jika mereka tinggal di komunitas baru terlalu lama. Ketika orang Amerika memenangkan kemerdekaannya dari Inggris Raya selama Perang Revolusi pada tahun 1775-1783, banyak hal yang berubah di Amerika Serikat yang baru. Dengan kemerdekaan muncul tanggung jawab baru bagi warga negara termasuk hak untuk memilih dan kebutuhan untuk membuat undang-undang sendiri. Mereka yang dianggap masyarakat cacat seringkali tidak menikmati hasil perang revolusi atau hak yang dihasilkan perang. Banyak politis yang menganggap penyandang disabilitas sebagai beban potensial bagi pemerintah. Para penyandang disabilitas harus dirawat dan hanya sedikit keluarga yang mampu merawat anggota keluarga mereka sendiri. Hal ini menyebabkan beberapa parah negara bagian mengeluarkan undang-undang baru yang dirancang untuk membatasi jumlah penyandang disabilitas di populasi negara bagian mereka. Baik, berikut pada bagian ketiga, disini kita akan menjelaskan tentang bangkit disabilitas negara. Penyandang disabilitas kesulitan mencari pekerjaan, tetapi dengan meningkatnya fotografi para veteran yang terluka dan veteran penyandang disabilitas tidak bisa diabaikan. Setidaknya, 45.000 orang muncul dari perang dengan satu atau lebih anggota tubuh di amputasi. Gambar tersebut menunjukkan mereka tanpa kaki, tanpa lengan, atau cacat lainnya. Dengan banyaknya luka dan amputasi baru, industri berkembang menyediakan anggota tubuh buatan dan perangkat adaptif lainnya untuk para veteran yang terluka. Pada tahun 1866, di negara bagian misalnya, 20% dari pendapatan negara bagian dihabiskan untuk menyediakan kaki palsu bagi para veteran perangnya. Penemu yang giat membuat perbaikan dalam protesis paten kursi roda pertama dikeluarkan pada tahun 1869. Inovasi semacam itu membantu meningkatkan kehidupan para veteran perang serta penduduk sipil. Di Portland, Oregon, undang-undang melarang orang-orang yang cacat untuk menjulur-julur di tempat umum. Inti dari hukum semacam itu adalah untuk menghapus penyandang disabilitas dari pandangan publik. Itu pesannya jelas jauh dari pandangan di luar pikiran. Baik, sekarang pada bagian keempat disini menjelaskan tentang pekerjaan bukan tim jobs. Sekali lagi, protestif industri memproduksi perangkat baru bagi mereka yang membutuhkan anggota tubuh buatan atau bahkan rekonstruksi wajah. Seperti setelah perang saudara, banyak orang Amerika dipaksa untuk memandang penyandang disabilitas secara berbeda. Para veteran perang dunia satu penyandang disabilitas diperlakukan dengan lebih hormat karena mereka telah terluka melayani negara mereka. Di mata orang Amerika, seorang veteran yang cacat yaitu seorang veteran yang gangguan mobilitas adalah seorang penyandang disabilitas yang baik. Sementara, seorang penyandang disabilitas no veteran dapat dianggap sebagai warga negara kelas 2. Pakar rehabilitas menyuruhkan program untuk memberikan pelatihan kejuruan bagi para veteran. Sekarang, pada bagian kelima disini menjelaskan tentang polio perang dan tampilan baru. Life bagi orang di negara itu penyandang cacat terus menjadi perjuangan. Mayoritas orang terus melakukan diskriminasi terhadap orang lain, penyandang cacat. Seringkali diskriminasi ini dasarkan pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang disabilitas dan orang yang tinggal bersama mereka. Pada saat depresi hebat, satu penyakit menyebabkan beberapa orang Amerika menderita. Lihat baru apa arti hidup dengan disabilitas. Penyakit itu adalah polio. Para penyandang polio termasuk dalam setiap kelas dan kelompok sosial di negara ini, banyak yang muncul dari pengalaman menggunakan kursi roda atau penyangga kaki. Orang Amerika tidak lagi dapat melihat ke arah lain. Era baru, aktivisme segera bangkit, kempanya March of Dimes, dimaksudkan untuk mendukung anak muda korban polio, didirikan pada tahun 1938. Sekarang, pada bagian ke-6, disini dijelaskan tentang independen gerakan hidup. Advokat untuk penyandang disabilitas mulai menggunakan, tidak seperti sebelumnya, bahasa yang menekankan hak asasi manusia, kestaraan, dan diskriminasi. Penyandang disabilitas tidak lagi menerima sikap sosial yang mengharapkan mereka untuk diam, tidak terlihat, dan menyendiri. Individu dengan penyandang cacat bersiap untuk tempat yang lebih besar dalam masyarakat dan mengharapkan masyarakat untuk menyusulkan diri dengan mereka daripada sebaliknya. Perasangka dan diskriminasi terhadap mereka adalah hal-hal yang sebelumnya diterima oleh banyak orang Amerika penyandang disabilitas sebagai cara hidup mereka. Tetapi sekarang tidak lagi. Paket program sosialnya yang sangat besar, yang disebut Great Society, termasuk Amandemen Rehabilitas Kenjuruan tahun 1965. Juga disahkan pada tahun 1965, Medi-Car, mediakan asuransi kesehatan bagi orang Amerika yang dianggap cacat. Baik, sekarang pada bagian ke-7 disini jelaskan tentang aktivis dan bagian. Tentangan yang dihadapi orang-orang cacat fisik mobilitas, secara historis mereka yang kesulitan berjalan atau menggunakan kursi roda, sering dijumpai bangunan yang sulit untuk dikerakan atau tidak mungkin dimasuki. Beberapa undang-undang mewajibkan bangunan publik atau pribadi dibangun dengan mempertimbangkan penyandang disabilitas fisik. Pada tahun 1961, dua kelompok mengusulkan kode bangunan model yang dirancang untuk menghilangkan banyak hambatan di Perhimpunan Nasional untuk Anak-Anak dan Dewasa. Berikut pada bagian ke-8 dijelaskan tentang arah kempanye dimulai. Kongres telah berlalu beberapa hukum dalam mendukung hak-hak orang Amerika penyandang cacat. Masing-masing membantu menerapkan dasar hukum untuk apa yang suatu saat akan menjadi ada. Tetapi, meski digabungkan, upaya isian sebelumnya ini tidak mencapai bersama apa yang dilaksanakan. Salah satu elemen penting adalah agar para pendukung menyetujui apa yang harus dicapai oleh undang-undang itu sendiri. Pada tahun 1982, National Council on the NBED kemudian menjadi National Council dan Council atau NCD memilih pendukung lama bagi penyandang disabilitas untuk mengumpulkan informasi guna menulis penyataan kebijakan yang kompersif. Kelompok dalam mendukung penyandang disabilitas. Pada awal 1980-an, dia ditunjukkan oleh Gubernur Texas William Clemens untuk memimpin Satuan Tugas Kebijakan Jangka Panjang Negara Bagian untuk Penyandang Disabilitas. Berikut pada bagian ke-9 disini tentang masa depan baru untuk orang disabilitas. Demonstrasi publik yang mendukung RUU tersebut diselenggarakan di Wangstone. Salah satunya dipimpin oleh anggota Amerika. Para anggotanya melakukan protes yang mencakup aktivis pengguna kursi roda yang beruncuk rasa di kapitol Amerika Serikat pada Maret 1990 hampir 500 orang. Banyak di kursi roda melakukan protes di luar gedung putih untuk mendukung adat. Kelompok itu kemudian pergi ke kapitol tempat dan berbicara. Dia baru saja diangkat sebagai ketua komite presiden tentang ketenaga kerjaan penyandang disabilitas. Kami adalah orang-orang Amerika katanya dan kami akan berjuang selama apapun yang dibutuhkan untuk hak-hak sipil yang sama yang dimiliki orang Amerika lainnya. Kelompok dukungan yang signifikan untuk RRU ada akhirnya datang. Selama berbulan-bulan berikutnya, RUU tersebut disahkan melalui Kongres pada tanggal 26 Juli 1990 presiden memendatangani RUU ada menjadi undang-undang bacara berlangsung di halaman gedung putih tempat kerumunan 3.000 orang berkumpul untuk mendukung. Baik, demikian materi yang saya paparkan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat menikmati.